assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh halo lho ya jumpa lagi ya bersama saya di channel Romy Babito Boys oke ya ini kalian bisa lihat sendiri suasananya di samping rumah saya ya itu gambar gedungnya gedung yang saya desain pelatihan kali ini saya bedah di luar ya jadi kita di luar lapangan pun di luar gedung pun bisa untuk latihan hutangkis salah satunya untuk penguatan kaki kali ini saya akan memberikan tips cara menguatkan kaki dalam bermain hutangkis sebelumnya tipsnya itu ada saya akan menggunakan benda benda apakah itu oke oke ini oh my god wow salah satu bendanya yang kita gunakan untuk menguatkan kaki bagaimana latihannya oke kita lanjut ke latihannya let's go oke lor sebelum kita melakukan latihan ini kita sebaik kalau gak baiknya kita melakukan pemasan terlebih dahulu ya supaya kita terhitung dari berbagai macam resiko hidra yuk kita masuk dulu yuk kita masuk dulu ya kita udah selamatkan rumah nasan untuk merenakan untuk kita baiklah kita akan ambil ke rumah terlebih dahulu yuk kita coba 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 oke selamat menikmati eh saya cukup pemanasannya kemudian 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 tadi kita sudah lakukan pemanasan ya pemanasan kepala sampai cantik dan kemudian juga sudah vlogging ya sudah program tadi sudah lakukan sampai saya keringetan ya dan lumayan cukup capek maksudnya ini tandanya kita sudah siap untuk latihan oke sekarang masuk latihan ini ada yang digunakan dua buah slope lalu laku kok bagaimana caranya ini kita ya lakuan aja caranya kita hanya meloncati dua buah slope ini cara bulat balik ya seperti ini misal kita pasang dulu laku ini ya kita pasang seperti ini eh 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 nah sabunnya kita pasang seperti ini ya kita hanya meloncati kanan kiri kanan kiri saja beberapa kali digali misal 20 kali loncatan digali 5 atau 10 supaya untuk bisa mengunggarkan otot bahak dan otot laki kita dan ya di secara loncatnya kita menggunakan kita jinjit ya nah jinjit lontan ya nah usahakan lutut sama usahakan lutut sama ujung kaki ujung kaki ini seirama jadi nah lutut dulu lutut dulu baru ikuti dengan jinjitnya nah biasa aja usahakan loncatnya bulat balik minimal 20 atau 25 kali lah ngitungnya di sebelah kanan saja ya atau kebas lah ngitungnya belah kanan kiri terserah latihan yang seperti apa oke jok latihan jadi saat kita loncat gak boleh ada ayunan dua kali seperti ini nah kalau ini untuk kelas pemula kalau untuk yang udah mahir jadi langsung saja habis napa loncat lagi napa loncat lagi napa loncat lagi ya terus ya coba lagi ah usahain tangan itu di dada gak turun di ini dada apa yang itu lebih menitabilikan penampasan kita oke ini aja saya udah ngos-ngosan karena memang cukup menguas tenaga dan mantap hasilnya oh my god wow oke yuk lanjut lagi let's go no bye kita sudah mencoba latihan menggunakan tapun pasang tapi kita jika sudah mahir kita gunakan 2 pasang tapun stop oh my god bagaimana latihannya yuk sebenarnya sama aja ya latihannya hanya saja kita menggunakan dua jadi harus loncat ke kiri tambah ke kiri lagi dan mau ditambilnya nggak apa-apa kita hanya mencobakan dua tabung stop saja oke let's go kita mulai dari sebelah kiri ya kita cukup berat yang ini tidak cukup berat dan cukup melahkan karena dua tabung stop dan latihan ini menutup latihan pada sore hari ini tentang kekuatan latihan kekuatan kaki menggunakan tabung stop ya sekian video dari saya jangan lupa like comment and subscribe ya supaya saya lebih bisa memberikan video yang menarik lainnya yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahraga hai 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 hai